Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Oke Bang Tri, tadi kan kita bahas terkait dengan tiga alat ya, alat perkiraan cuaca ya, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah itu boleh dijelaskan Bang apa aja tuh? Oke baik, kalau meteorologi itu dia lebih ke perkiraan jangka pendek. Contohnya kayak untuk penerbangan, untuk maritim, dan publik. Jangka waktunya bisa sampai dengan antara range 30 menit bisa memberikan perkiraan cuaca, sampai dengan 7 hari ke depan. Sedangkan klimatologi itu jangka panjang, untuk pertanian dari range waktu antara 1 tahun, 5 tahun, hingga 30 tahun ke depan. Lebih ke iklim, jadi mengetahui untuk pola-pola hujannya seperti apa, seperti itu. Nah untuk geofisika sendiri itu lebih cenderung ke pendeteksi gempa bumi dan tsunami sekaligus tanda waktu seperti itu. Jadi tadi apa, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Betul sekali. Jadi kalau untuk pendeteksi geofisika ini ada di mana aja tuh Bang? Nah kalau geofisika hampir ada di suruh keupaten. Hampir ada ya? Iya. Apalagi kan wilayah Bengkul ini kan rawan ya, rawan terjadi gempa. Betul sekali, rawan terjadi gempa. Betul. Apalagi kemarin kan di tahun 2022 sudah diinformasikan atau diberitahukan kepada Pemprov sekaligus juga kepada masyarakat yang sempat viral di Instagram. Dengan potensi gempa 8,8 sekalitar. Nah itu hasil daripada memang hasil kajian atau analisis yang akan bisa terjadi di Provinsi Bengkul itu sendiri. Dan itu wajib kita waspadai seperti itu. Oke. Ini untuk belajar untuk perkiraan cuaca dan juga kondisi-kondisi iklim yang ada di Bengkul ini perlu berapa lama sih Bang kalau dari Abang sendiri? Kalau saya sendiri pribadi sih ya kita ada sekolahnya ya. Sekolahnya tuh zaman saya dulu D3, sekarang sudah D4. Jadi D3 tuh ya hanya 3 tahun aja belajarnya seperti itu. Terus kalau yang sekarang D4, ada 4 jurusan sekarang. Yang pertama itu meteorologinya ada, ada untuk klimatologinya, ada untuk geofisika, dan yang terakhir adalah yang baru itu adalah instrumentasi. Instrumentasi itu apa? Instrumentasi jadi lebih cenderung ke teknisi. Nah jadi banyak peralatan BMKG yang menggunakan peralatan digital sama yang konvensional. Nah disitu banyak peralatan dan harus dijaga. Dan ada kalibrasi atau ada masa waktu yang harus di kalibrasi ulang peralatan ya seperti itu. Supaya alat itu lebih bisa digunakan dan yang kedua juga bisa dimanfaatkan. Nah jika di penerbangan, kalau alat BMKG itu ternyata belum di kalibrasi, itu dikenakan dendak sampai dengan 500 juta. Waduh besar juga ya. Berarti harus dicek ulang dong ya alatnya. Betul sekali. Setiap tahun dan setahun itu bisa 3 atau 4 kali satu peralatan itu dicek. Dicek. Betul sekali. Oke tapi kalau Abang sendiri ya selama menjadi BMKG ini, tentu waktu pindah ke Bengkulu ini kan apalagi kan rawan daerah gempa ya. Betul sekali. Daerah gempa juga terus juga longsor dan juga banjir. Ini kalau Abang sebenarnya untuk perubahan dari kebudayaan ya dan juga kondisi iklimensi agak terkejut gak Abang pada saat pindah kebudayaan? Iya. Alhamdulillah polanya sih gak beda jauh ya dengan Papua ya karena sama-sama di kalah teristiwa. Hanya saja Bengkulu ini banyak gempanya. Banyak banget ya tadi ya. Sangat sekali gempa. Tapi kalau untuk gempa-gempa yang kecil itu terdeteksi gak sih bang kalau di BMKG ini? Alhamdulillah walaupun hanya di bawah 5 ya, 2 koma atau berapa koma itu semua terdeteksi oleh stasiun geofisika yang ada di Kepahiyang. Jadi kemarin dalam jangka waktu 1 bulan bisa 80 kali gempa yang dirasakan dan tidak dirasakan. Dalam 1 bulan 80 kali gempa di Bengkulu? Betul sekali. Tapi intensitasnya gak sampai besar ya? Betul. Alhamdulillah juga ya syukurlah kalau dalam 1 bulan ada gempa lebih daripada 50. Berarti energi bumi itu dikeluarkan secara perlahan-lahan. Oke tapi kalau balik lagi tadi ya untuk kondisi dari iklim dan juga kebudayaan yang ada di Bengkulu dan juga di tempat tugas sebelumnya gimana tadi bang? Untuk budaya juga agak jauh ya dari budaya Melayu ke budaya, bukan Melayu ya seperti di Papua kan bukan Melayu tuh kan. Jadi ya karena memang harus beraptasi lagi dengan lingkungan gitu. Jadi harus ya berubah lagi lah. Tadinya sifat atau budaya lingkungannya agak sedikit keras ya disini agak lembut seperti itu. Oke jadi sekarang udah berubah sifatnya ya? Iya gak berubah lagi. Humble kepada semua orang ya. Kayak bunglon. Kayak bunglon ya. Dimana tempat bisa berubah. Berubah betul sekali. Oke bang ini kan kita kan wilayah Bengkulu ini berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Itu berpengaruh gak kepada cuaca yang ada di provinsi Bengkulu khususnya? Ya justru beberapa tahun yang lalu ya saya pernah sempat ada baca itu di Google kalau gak salah. Bahwa informasi atau kajiannya itu bahwa saya yang baru tahu itu bahwa troublemaker weather itu dari Bengkulu gitu. Itu juga belum pasti jelas ya. Cuman yang jelas bisa jadi juga sih kalau dilihat dari topografi dan sebagainya gitu. Cuman itu kan butuh kajian yang sangat rewatnya butuh sampai 30-50 tahun kan seperti itu. Tapi memang kalau seperti kan untuk di Bengkulu sangat-sangat ekstrim. Sangat ekstrim ya? Sangat ekstrim. Oke oke itu untuk kondisi cuacanya ya? Iya cuacanya. Tapi kalau di Bengkulu ini secara menyeluruh dari jangka waktu mungkin setahun belakang atau mungkin beberapa hari ke depan. Ini kebanyakan La Nina atau El Nino? Nah El Nino dengan El Nino ini satu kesatuan ya. Jadi dampaknya itu memang ada yang berimbas ke Indonesia terus kena dengan Bengkulu ada juga yang gak kena juga. Seperti itu. Jadi dilihat juga pola-polanya. Gak bisa setiap daerah atau provinsi kena El Nino atau El Nina. Seperti itu. Tapi kalau di Bengkulu ini kayaknya El Nino ya Pak? Di Bengkulu ini dibilang El Nino atau El Nino juga tidak juga ya. Karena memang ya itu tadi saya bilang topografinya juga pengaruhi seperti itu. Jadi makanya dibilang di Bengkulu ini kenapa non-zomb atau tidak ada dua musim ya. Musim kemarau tuh gak ada, musim hujan gak ada. Jadi emang bener. Saya perhatikan selama setahun saya baca data-data-datanya tuh statistiknya bahwa dari Januari sampai dengan Desember itu hujan terus. Walaupun dikit ya. Iya, iya, iya. Berarti gak ada kemaraunya gitu ya. Kebanyakan hujan. Hujan terus. Ya walaupun mungkin dalam satu minggu atau dua minggu hujan tuh wajar. Tapi kalau sampai lebih dari satu bulan, dua bulan, nah itu baru tanyaannya ada apa nih ya kan. Cuman selama saya tiga tahun di sini, Alhamdulillah dalam setahun ada hujan terus. Ada hujan terus ya. Betul. Apalagi daerah kayak Curuh, Kepahiang. Terus kemarin saya juga baru dari Arga Makmur nih. Untuk deteksi gempa di sana sedang diperbaiki perhatianan dan pemasangan juga. Apa, ini RWS-nya juga di kantor upati. Untuk mengetahui bahwa kalau ada gempa, semacam kayak display itu bisa mengetahui. Dan Alhamdulillah kemarin informasi dari pihak BBBD itu bahwa Pak Upatinya Arga Makmur itu sangat aware sama alat itu tersebut. Oke, baik kita akan jadi senang ya Pak Yang, hati akan kita bahas lagi. Masih banyak sekali yang terkait perakeraan cuaca untuk beberapa hari ke depan yang ada di Provinsi Mugula. Baik Pak Birsa, kita akan jendela sederhana setelah iklan berikut ini bersama kami dalam acara OPINI, obrolan pagi ini. Terima kasih telah menonton!